Mengatakan semua agama sama, bentar lagi ini akan ribut tentang bagaimana mengucapkan selamat Natal. Ya Allah, ya Karim. Engkau tidak lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Engkau tidak lebih mulia dari para sahabat Nabi. Engkau tidak lebih beradab dari mereka. Mereka hidup bersama orang Yahudi. Umat Islam hidup ratusan tahun bersama orang Nasoro di Palestina. Jangan sok paling Islam, paling ngerti dengan etika Islam. Lihat tuh, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi itu orang yang, Allahu Akbar. Allah mengatakan tentang Nabi kita, alaihissalat wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Tapi kalau urusan agama, beliau mengatakan la'kum dinu kum waliyah dinu. Tapi muncul nanti ada fatwa-fatwa ini, itu macem-macem. Ya, salah satu sebabnya tadi memahami Al-Quran. Tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Loh, ini kan Nabi Isa kan juga Nabi-nya kita. Kita kan mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Alhamdulillah. Mereka menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Ketika engkau mengucapkan selamat. Selamat lahirnya anak Tuhan. Padahal engkau mengatakan, Kalau anaknya orang Nasoro lahir, Anaknya orang Nasoro tetangga kita, Kita ucapkan selamat. Ini toleransi. Ya Allah udah lahir anaknya. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Yang berbakti sama orang tuanya. Doakan. Ini toleransi. Tapi kalau mengatakan, Ini lahirnya anak Tuhan. Apa? Kita beda keyakinan. Tuhan gak punya anak. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita katakanlah. Kuntinu kumari hati. Tapi sekali lagi. Ketika fakir ilmu, Kita itu, Oh ini cocok. Oh ini ustad intoleransi nih. Kayak gini nih. Iya. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri ustad intoleransi itu, Tidak mau mengucapkan selamat natan. Habibatifillah. Kita belajar ilmu. Dari ahlinya. Kita mencontoh yang sudah pernah mempraktek. Agama Nasrani sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi bukan hal yang baru. Kemudian engkau perlu berijtihad. Gimana nih? Udah selesai. Tidak mau berusaha. Terima kasih. Tidak mau berusaha.